What's up guys, balik lagi di videonya Angge Panda Video sekarang ini terinspirasi dari Wahyu Rainwood Atau yang biasa dikenal dengan Mangwood Yang dia lagi menyusun koleksi papan fingerboard yang dia punya Yang udah dia koleksi dari teman-teman brand fingerboard Indonesia Selama beberapa tahun kebelakangan Nah yang belum nonton videonya Seberapa keren koleksinya Mangwood Ada di atas Di atas lah pokoknya Nanti gue kasih link Harus ditonton videonya dari Mangwood Nah karena video itu gue jadi terinspirasi nih Gue juga pengen nunjukin ke teman-teman Koleksi fingerboard yang gue punya selama ini Yang kebetulan gue bawa ke Saudi Ada beberapa koleksi yang ada di Indonesia Kalau misalkan lo follow IG gue di Angga Panda FB Gue pernah nge-upload beberapa koleksi yang disimpen di rumah gue yang di Indonesia Tapi beberapa koleksi ada yang gue bawa ke Saudi Jadi gue mau nunjukin ke teman-teman Sekalian memang gue ada keperluan Untuk ngerapihin semua Karena gue ada keperluan untuk pindah kamar Dari kamar gue sekarang ke kamar yang lain Jadinya mumpung sekalian packing dan beberes Sekalian juga gue bikin video buat nunjukin ke teman-teman Koleksi fingerboard apa aja sih yang gue punya selama ini Yang gue bawa ke Saudi Gue ada beberapa barang yang gue taruh di dalam paper bag ini Terus juga ada yang gue simpan di dalam kotak Jadi kita keluarin aja dulu ya semua Yang di paper bag ini nanti gue keluarin belakangan Karena ini mostly kebanyakan stiker Rencananya gue mau kasih ke teman-teman yang ada di Indonesia Kita lihat aja nanti belakangan ini ya Oke jadi langsung kita buka satu-satu Gue bingung nih mau mulai dari mana Dari barang gue Yang ada di meja ini Ini meja tempat gue main fingerboard Jadi gue mulai dari yang obvious yang gede Tapi mau gue simpen aja dulu kali ya Karena sampai nanti detik gue pindah Gue mungkin masih akan session main-main di meja ini Jadi kayak bench atau obstacle-obstacle yang ringan-ringan Yang kecil-kecil gue akan pisahin belakangan Tapi sekarang kita ke yang awal dulu nih Yang bisa gue simpan langsung Video ini terinspirasi dari Warung Manggut Yang koleksi papan fingerboard Tapi karena gue mau beres Jadi bukan cuma papan Semua koleksi fingerboard yang gue punya Yang pertama adalah Kita satu volume satu Jadi kita satu volume satu Tahun 2000 2010 kalau gak salah Kita bikin video pertama Sampai ada tulisannya adalah This is the first ever fingerboard Indonesia full video Jadi lebih dari 20 orang Yang ada di Indonesia Partisipasi di bikin video kompilasi ini Yang ada di Youtube gue pribadi Kalau gak salah Nanti gue kasih linknya deh di description Kalau ada Atau Mungkin di papan jari Pernah gue upload ulang Gue juga lupa Karena kemungkinan besar videonya bakal hilang Karena kita pakai musik-musik yang copyright Waktu itu mau Youtube Masih belum terlalu ketat kayak sekarang Jadi Ya mungkin sekarang kemungkinan besar Videonya bisa hilang Atau gak bisa ditonton Dan ini adalah Cikal bakal Fingerboard Video fingerboard Kita satu volume dua Yang tahun lalu kita bikin Dengan jauh lebih keren Tapi tahun ini Eh tahun 2010 ini Volume satu bukan ya Gak keren Waktu itu Bener-bener Dari temen-temen Dari berbagai daerah di Indonesia Ngirim Video ke gue Terus gue edit Kita jadikan satu buah DVD yang For free Not for sale Dan disponsorin oleh Handrams Not fingerboard Dan Pion fingerboard Berikutnya Ini adalah Part Bagian dari Handrams Yang Rusak karena Pindahan Jadi Bukan rusak Karena memang Gak bagus kualitasnya Masih kuat Cuman karena pindahan Ke banting-banting Dia lepas Dia lepas Ini bisa dilem lagi Ini Ini namanya apa ya Ini Copingnya juga masih ada Nanti gue lem lagi lah Gak tau masih jual apa Enggak Hendra Gue juga dapet dari 2012 Kalau gak salah Dikasih Hendra Masih bisa dipake Walaupun di Cet lepas Gue suka pake banknya Berikutnya adalah Box Standar Yang udah ditempel-tempelin sticker Ini Handrams box ini Salah satu Obstacle yang dikasih Sama Hendra buat gue Sekitar tahun 2009 Masih kuat Gak melempom Ini juga udah pake metal Kalau lo beli Handrams Terjamin awetnya Kualitasnya Masih Kenceng Ini masih ada nih Karena ini Rams baru Belum terlalu lama Toblerone ya Kalau gak salah namanya Can't shoot superman Ini yang terakhir Dikasih sama Hendra Dikirim lewat Yang waktu itu gue sempet Unboxing Unboxing Cardus Indomie Ini Paul Bank Handrams Kicker Yang big Kicker Handrams lagi Yang small Table Dari Handrams juga Masih bisa didapetin Di Tokopedia nya Handrams Bagus banget Kualitas kayunya Kalau Handrams Pake maple Strong Satu Kualitasnya Sama lah Sama Black River Karena pake maple Bahannya Jadi bukan pake triplet biasa Itu dibikinnya Berlapis-lapis Keren Support Handrams Handrams OG Dari 2002 2001-2002 Udah bikin Rams Di sebelah sini Ini gak mau gue Masih gue mainin Jadi nanti aja Ini ada Quarter Handrams juga Karena gue stickerin Jadi gak gue lepas Masih gue mainin Nanti aja Next Dua buah Dua buah Bench Concrete AJR Gue tadinya mau mesennya Bukan ledge Tapi gue cuman mau mesen curb nya doang Karena kebetulan Parking block nya abis On koko Jadi gue mesen Gue mau main curb nih Gue mau main slepi-selepi gitu Yang gak pake oli Yang ceper-ceper Yang nempel Jadi gue sebenernya mesen Curb nya aja Tanpa Tanpa kakinya Tapi Dikasih Dibonusin sama om koko Malah dijadiin bench Keren sih Dan aman Selamat Sampai Saudi Arabia Nah pesawat Aman Berarti terbukti Kualitasnya bagus Sama shape tackle juga tadi Lupa Ini gak pake piece eye Lupa guys Ternyata dari tadi Gak pake piece eye Sekarang lebih keliatan lagi Next adalah Bench Dari Pion Yang gue dapetin Dikasih sama Pion Dari Mas Muhammad Halala Pion Fingerboard Brand dari Tahun 2009-2010 Awal-awal Fingerboard Indonesia mulai Ini bench nya Masih baterai banget Masih enak dimainin Dikasih sama Mas Halala Pas lagi Kita Ke Unjuk jari Di Solo Ini gue mainin nih mas Keren Bike rack Bike rack nya Tidak bermerek Tapi tau lah Beli bike rack dari siapa Kayak itu Gue beli ini Di Fingerdex Obstacle terakhir Yang mau gue bahas Adalah Ini Obstacle yang paling spesial Buat gue Jadi ini adalah Marble Ledge Atasnya marble Bawahnya Dia pake Semen Ini Gue dapetin dari Low Pro Low Pro Fingerboard Portugal Sebagai hadiah Foto competition Yang mereka adain Tahun 2010 Jadi gue dapet Ledge ini Sama dapet Beberapa hadiah lain Seperti voucher Yang belum pernah gue pake Sampai sekarang 100 euro Sama Dapet deck Nanti mungkin ada Disini deck nya Ini spesial banget Masih gue pake Sampai sekarang Tapi udah Kropos-kropos Karena gue pake mulu Jadi kadang-kadang Kalo ngegrind Suka nyampur Kalo diliat Kalo keliatan Mudah-mudahan Dia tekstur brick nya Bukan yang Di Chap ya Tapi memang dia pake brick Satu-satu ditempel gitu loh Mini brick Jadi lebih Realistis Dan karena dia berat Jadi gue gak usah pake stopper Dia udah gak moving Berat Kalo ini bukan Cuma sekedar box gitu ya Bukan box Ini dari hand ramps Dari handra Jadi handra Waktu itu bikin Beberapa Obstacle nya tuh Bisa dijadiin Tempat nyimpen barang gitu Kayak waktu itu Bikin coffin kan Endra bikin coffin Bisa dibuka Buat naruh papan Bisa buat dibawa-bawa Karena ini salah satu Endra juga bikin Hand ramps Bikin box Untuk nyimpen fingerboard Bisa di slide over Tapi disini Taruh coping Yang bisa dipake Buat main juga Bisa pake buat slide Kalo dibalik Bisa jadi box juga Buka dulu Buka dulu kalian Dalam sini Apaan aja isinya Ini banyaknya sih Part-part kecil ya Oke ini cuman plastik Bekas off wheels Gue simpen-simpen Sampahan Sampahan Bekas Revered wheel nya Roosewood 2014 Gue beli Revered wheel nya Terus ini Ada plastik Part-nya dari Close-up fingerboard Trucks Sama wheels Yang Mungkin Beberapa ada hilang Jadi udah gak ada pasangannya Ini Trucks Tech Deck 32mm Masih dual axle Tempat bashing nya Undead Baut Pur Plastik Isinya part-part Yang Kayak tadi Hilang-hilang gitu Yang hilang Jadi kalo misalkan gue kepepet Bisa gue Tanibalin Bahan fingerboard murah Yang gue pernah bikin videonya Gue dapet fingerboard murah Di Toys R Us Saudi Ini adalah Wheels Dari Close-up fingerboard U-retain wheels Maksudnya gue simpan Karena gue pernah beli Close-up Full set Waktu itu Ya terus ada ini Mainan Take-Take Dudes Di Cory Dovel Di Pirot Dan Dewun Song Ini gue dapet Kayaknya Oh waktu itu gue lagi ada Trip ke US Dapet ini Sekarang kayaknya langsung ke Papan ya Dimulai dari ini Ini boxnya sortie Waktu gue pesen sortie Boxnya Keren packagingnya Dan di dalem ada Satu deck Satu deck Ekstra yang dikasih sama Dika Ngozorty Ini ada box Dari packagingnya Dari nut Nut fingerboards Yang terakhir Yang terakhir ya 2012 Apakah Kalau gak salah 2012 Yang di dalemnya Ada Satu buah papan Kolaborasi Sama D-House D-House ini Teman-temannya Hendra Desain house Nut fingerboards Collapse sama D-House Yang waktu itu Pernah gue bikin videonya Fingerboards murah Beli di Toys R Us Close up Fingerboards Brunches Brand legendaris Dan Fingerboards Deck Pro series Yang pertama Dari OI Audrey OI Audrey Andrika Muhammad Atau OI Nut fingerboards Seri monster Jadi Seri monster itu Ada 4 Desain Semuanya Gambar monster Ini salah satunya Dan Ini tadi Nut D-House Ini ada Nut fingerboards Lagi Avinaro Grafiknya Avinaro Nut fingerboards Why Nut Sekarang Ada Band fingerboards Namanya Why Nut Ini juga Iseng-isen Bikin split Ply Maka Nut fingerboards Ini Grafik Kita Yang Dulu Paling Laris Fingerboard Is Not A Toy Ini Grafiknya Fingerboard Is Not A Toy Ini Grafik Nut Kapan Jari Sticker Sticker Nut Papan Jari Fingerboards Not A Toy Again Ini Why Nut Seperti Gua Setup Def Fungtifnya Masih FBS Masalah Masih Bagus Di House Nut Juga Monster Series Yang tadi Tapi yang warna Kuningnya Dari Dari Semua Monster Series Gua Suka Semua Monster Series Tapi Yang Grafik Ini Gua Lebih Suka Paling Suka Ini Ada Nut Logo Dan yang lain Yang gua Punya Yang bukan Nut Fingerboards Masih ada Tapi Nut Fingerboards Masih ada Dua Yang Sumpet Gua Setup Ini Nut Fingerboards Yang terakhir Banget Rilisan Terakhir Yaitu Nut Fingerboards Ini Yang seri Toe Cap Ini Rilisan Terakhir Nut Fingerboards Yang terakhir Juga Yaitu Nut Fingerboards Seri Anak Nongkrong Itu Grafik Terakhir Nut Fingerboards Yang ada Di Indonesia Masih ada Lagi Beberapa Grafik Nerd Yang Gua Nggak Kebawa Ke Saudi Nah Sekarang Dari Fingerboards Yang Brand Lain Yang Gua Dapet Dikasih Tama Teman-teman Atau Gua Beli Yang Pertama Adalah Ini Ada Papan Dari Bang Jimen Atau Om Jimen Jadi Dulu Jimen Ini Adalah Temannya Hendra Sama Mario Yang Bikin Video Fingerboards Indonesia Yang Pertama Yang Sempat Gua Share Di Papan Jari Namanya Struggle Video Jadi Waktu TKF 2009 Gua Dikasih Papan Ini Sama Bang Jimen Deep Concave Dia bikin sendiri Ini papannya Terus Ini Adalah Kalo nonton podcast Gua sama Adi Roosewood Ini adalah Papan Roosewood Yang pertama kali Keluar Dan gua dikasih sama Adi Waktu Roosewood Baru jadi Masih gua simpen Papan dari Undead Fingerboards Yang masih 5 ply Sekarang Terakhir 7 ply Undead Fingerboards Papan dari Pion Dari Mas Halala Oh ini masih ada Sorry Not Satu lagi Dulu ini Papan hadiah Untuk Kompetisi online Bikin video So your Team skill Ini ada Papan dari Dari Arise Arise Fingerboard Atau Arise Atau Arise lah Bacanya Arise Atau Arise Dari Alit Mamo Ini Papan Yang Branding Sponsorin Arfi Soekarno Ya Papan berikutnya Swinger Swinger Dari Rido Ya Ini Swinger Wood Dari Rido Waktu itu dikasih Di Fingerdex Terus Ini ada Lastwood Lastwood Ibelin Jadi Lastwood Ini yang pertama Kali juga Di Ini dari awal-awal Fingerboard muncul Ini Lastwood Masih bagus Sampai sekarang Kualitasnya Dan paling enak Menurut gua Dulu Bikin papan paling enak Sampai Saking enaknya Banyak Beberapa Brand Yang Bikin Papannya Dari Lastwood Cuman di Rebranding Dan dijual Karena Lastwood ini Membukti Kualitasnya Satu lagi Ini juga Papan Lastwood Cantik Terus Ini Tag deck Yang waktu itu Gua sempet bikin videonya Ini belum gua buka Papan Kojo Dari HJR Gua gak salah No comply No comply Dulu bikin Deck Ini setup gua Salah satu setup gua Shorty Shovel Shape Ramon Angelo Barely Wood BW pertama gua Alias Asmuth Dia Applynya tuh Ada Colournya tuh Ada match Mix Gini tuh Cakep sih Ini Yang lagi gua pake sekarang Setiap hari Atta Bex Rainwood Very very limited edition Bisa contact langsung Ke warung Mangwood Atau Rainwood Kalo Mangwood deck ini Kayaknya Mang Wahyu bilang Bisa Made by order Juga sih nih Fingerboarding 80% Gossip 20% Mainnya Dengan package Yang bagus Oh Ngomong-ngomong package Udah satu Package Build Rainwood Ini gua pakein Sorry Bukan pakein Maksudnya Di Barely Note Ini adalah Nut fingerboard Yang papan jari Tapi agak spesial Karena Kenapa gua patakin Dan kenapa spesial Karena Ini Pake Trucks Black River Yang 29mm Black River Trucks Yang 29mm Ini kenapa spesial Yaitu ini dikasih Sama Dendel Durku Plus Dua deck terakhir Yang gua punya Di koleksi gua Adalah Deck spesial juga Dari Low Pro Yang di engraved Dengan nama gua Ini bukan request Karena gua menang Lembah kompetisi Foto itu Hadiahnya adalah Customize deck Dengan engraved Nama gua Angga Panda Masih gua simpen Sampai sekarang Itu Udah Semua koleksi deck gua Terus Sisanya Barang-barangnya Adalah Ya Father Wheels Kotaknya Ada Wheels Spare Sticker-sticker Father Wheels Ini ada tape Tape dari Anak-anak Bandung Dari Bang Eric Suruh cobain Tapi belum gua cobain Ada Asik tape juga Ada Enak tape juga Ada Rosewood tape Enak tape Oh satu lagi Attabex yang belum Nge-setup logo Pajang aja Yah Itu semua Koleksi fingerboard gua Yang ada di Saudi Arabia Jadi ini semua Kayaknya Kalau gua udah pulang Ke Indonesia Gua memesan sama Om Wahyu Mangut Buat dibikin in frame juga Biar kayak dia Biar bagus Dipajang Ya jadi itu Tadi semua koleksi gua Yang ada di Sama gua sekarang Di Saudi Arabia Ada beberapa koleksi Yang masih ketinggalan Juga di Indonesia Ya mungkin nanti Pas lagi gua pulang Ke Indonesia Akan gua kumpulin Semua lagi Dipajang Yang lebih bagus Sekali lagi Makasih buat Mang Wahyu Rainwood Yang udah Menginspirasi video ini Dan buat temen-temen Yang udah nonton Dan ngeliat Koleksi fingerboard gua Dan alat-alatnya Yang ada disini Seperti biasa Sebelum gua tutup videonya Jangan lupa subscribe Papanjari Oficial Subscribe juga channel gua ini Follow di instagram Papanjari Oficial Dan instagram gua pribadi Anggap anda Sampai ketemu lagi Di videonya Anggap anda yang berikutnya Ciao Thank you guys Papanjari Oficial Papanjari Oficial Papanjari Oficial Papanjari Oficial